Pemlima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan evaluasi soal kelalaian penggunaan senjata. Jenderal Andika mengatakan akan memberikan sanksi tegas kepada prajuritnya yang lalai dalam menggunakan senjata. Apalagi jika berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Pernyataan itu disampaikan Jenderal Andika dalam video yang diunggah di kanal Youtubenya pada selasa 11 Oktober 2022. Bersama dengan tim hukum TNI, Panglima serius membahas sanksi kelalaian prajurit dalam penggunaan senjata. Sanksi diberikan agar manajemen persenjataan di dalam sebuah operasi menjadi lebih baik. Sudah bisa menyimpulkan bahwa motif dari penembakan ini adalah murni karena kalpaan. Jenderal Andika ini sudah cukup muncul untuk pasal 359 KUHP. Dimana karena lalai kehafannya itu menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Oke, nah untuk manajemen, manajemen bayangin senjata dipinjem-pinjem jadi gak ada penanggung jawabnya. Kita tidak ke pidana tetapi juga harus ada, harus ada disitu sanksi. Oke, kita sejak awal kan senjata berangkat itu ada senjata perorangan. Kalaupun berangkat ada penembak runduk kan harusnya sudah gak mungkin semuanya penembak runduk senjatanya bergiliran dioperoper kan gak mungkin. Oke, ini awal-awal seperti ini yang menyebabkan orang yang tidak menguasai, ngosongkan senjata, dia tidak, bukan pegangannya dari basis. Ini juga harus ada, tapi sama harus dilaporkan ke saya dulu. Perkara hukum ini menjadi evaluasi secara bersama untuk tegas memberikan sanksi terhadap segala bentuk lalayan dan pelanggaran prosedur yang dilakukan setiap prajurit TNI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!